Terima kasih. Kemarin kan Madura United bahkan sempat membubarkan pemain ya Pak? Itu karena memang tidak ada pilihan sama sekali sebegitu beratnya pandemi memukul industri olahraga kita, Pak Asano? Ya anak-anak, saya sebenarnya tidak bisa mewakili dan mengataslambakan semua klub. Tapi setidaknya bahwa semua merasakan kondisi ini sangat sulit, semua klub merasakan hal yang sama. Di mana situasinya sangat sulit dan semua klub terpuruk. Itulah yang mengakibatkan karena kontrak Madura United rata-rata berakhir di bulan November dan Desember. Sehingga pada saat kontrak mereka berakhir, saya biasanya kita renegotiate dengan mereka. Tapi karena belum ada kejelasan, sehingga tidak mau tim saya bubarkan. Nah memang beritanya klubnya yang digubarkan, itu yang bikin ego. Tapi kita hanya membubarkan tim, kita tidak negosiasi lagi dengan pemain. Pemain suruh tunggu di rumah masing-masing sambil jaga kesehatan. Itulah yang kita lakukan. Pak Asano, jadi Piala Menpora ini kan kemudian mengkontrak pemainnya jangka pendek begitu ya? Karena misalnya kan ada klub yang bahkan hanya sebulan saja dikontrak pemainnya hanya untuk bermain Piala Menpora. Dan sesungguhnya kan itu sangat riskan untuk pemain. Mungkin ada, tapi Madura United sudah ngontrak satu musim. Karena yakin Piala Menpora ini pasti insya Allah ya sukses. Dan Liga 1 pasti berjalan. Tidak mungkin sepak bola ini tidak bergulir, Nana. Sehingga Madura United memberanikan diri satu tahun ngontrak pemain. Dan itu sudah dikontrak. Mereka sekarang bermain di Piala Menpora, sudah menandatani tontrak, dan sudah menerima DP. Jadi ada kepastian bagi pemain Madura itu. Ya, tapi ada informasi juga ada klub yang bahkan hanya satu bulan begitu. Dan kemudian ini akan riskan. Karenanya catatan Anda sejauh ini atas penyelenggaraan Piala Menpora. Anda kayaknya optimis banget ini bakal bisa pertaruhan ini akan terbayarkan, Pak Asano. Ya, saya mencoba, Nana, ngecek langsung kemarin saya ke Bandung. Pada saat Madura itu bermain lawan Sleman. Dengan posisi saya pada saat itu, mereka tegas aturannya. Jadi sebelum masuk stadion, saya di-sweb. Padahal dari Jakarta, hari Minggu saya dengan keluarga sudah-sweb. Dengan catatan akan bawa ke stadion sehingga akan ditunjukkan. Tapi itu tidak berlaku. Panitia tetap meminta saya sweb pulang di lapangan. Sehingga itulah yang kita lakukan. Dan kita ikut aturannya. Dan saya suka itu. Jadi kalau penyelenggarannya tegas, regulatornya konsisten, terus klubnya sportif, supporternya juga mematuhi aturan, nggak ada alesan. Liga 1, Piala Menpora-nya tidak sukses. Jadi kemarin pun saya dalam 2 hari itu sweb 2 kali. Hari Minggu saya sweb, Senin pun minta sweb lagi. Mereka nggak menerima sweb di luar. Harus sweb di tempat yang pada saat saya sebelum masuk. Saya respect, dan saya optimis ini bisa sukses. Pertanyaan Pak Menteri itu Pak Presiden. Saya ingin ke Diki. Antisipasinya apa nih untuk teman-teman supporter? Tentunya kan rasanya jauh berbeda ya. Nonton tidak langsung ke stadion untuk supporter yang memang terbiasa membawa berbagai peralatan, spanduk dan sebagainya. Jadi apa yang antisipasi yang teman-teman lakukan? Nonton gaya baru ini. Ya Mbak Dana, terima kasih. Memang situasi ini situasi yang paling menyakitkan bagi supporter karena hukuman paling berat bagi supporter itu kan nggak bisa nonton langsung timnya di stadion. Nah ini berat banget bagi kita. Tapi mau nggak mau kan kita harus berdamai dengan keadaan sekarang. Ya memang keadaannya harus seperti ini ya. Kita harus beradaptasi lah dengan keadaan. Ya kita paham betul bahwa memang tidak boleh ada penonton karena memang situasinya seperti apa. Tidak boleh ada nobar karena situasinya seperti apa. Dan juga banyak yang harus kita lakukan sebagai fans untuk mendukung klubnya dalam hal ini khususnya Persija. Gimana caranya tetap terikat dengan Persija tanpa harus datang ke stadion. Nah ini memang hal-hal baru inilah yang memang harus kita kreativasikan agar kita tetap terikat lah dengan klub. Padahal ya kalau memang kita pengennya sih nonton di stadion. Cuma kan ya balik lagi situasi nggak mendukung untuk itu gitu loh. Memang agak berat. Nonton di rumah tuh agak berat. Karena kan gini maksudnya biasa kita nyanyi di stadion nih kita cuma denger lagu-lagu di TV, di streaming gitu loh. Walaupun lagunya mungkin ya nggak seru juga. Karena biasanya kita tuh tim lagi begini, lagunya begini. Tim lagi begitu, lagunya begitu. Ya mungkin memang harus ya mungkin ya nanti pihak operator ataupun broadcaster untuk memilih juga gitu. Lagu-lagu yang pas untuk pertandingan bola tuh yang feel-nya dapat sama penonton tuh seperti apa. Jadi seolah-olah penonton tetap berada di stadion. Jadi bisa sedikit meredam rasa kekecewaan karena tidak bisa hadir langsung di stadion begitu ya. Oke, sebelum break saya ingin ke Pak Yunus lagi nih. Pak Yunus tadi ada pertanyaan saya yang memang sengaja saya gantung. PSSI akan seberapa terbuka nih terkait data COVID-19 selama masa kompetisi Piala Menpora ini. Karena seperti misalnya kemarin ketika pelatih tim Nas terkonfirmasi positif kan sempat ada kontroversi tuh. Sempat juga ada tudingan PSSI tampaknya sengaja menutup-nutupi nih. Tidak mau terbuka bahwa pelatih tim Nas terkena COVID. Pak Yunus. Iya, PSSI pasti akan transparan. Tetapi yang pasti di sepak bola itu juga ada yang rahasia. Bahwa ketika kick-off pun juga masih ada yang dirahasiakan. Bahwa tidak juga mungkin kita harus menyampaikan apa yang terjadi di tim, apa yang terjadi di klub. Demikian juga mungkin dengan federasinya. Bahwa ketika nanti akan ada yang terpapar di Piala Menpora kita juga harus menyampaikan itu ke publik bila itu penting. Tetapi ada kode etik juga yang harus kita jalani bahwa pasien juga tidak bisa harus kita ungkapkan semua apa yang terjadi pada pasien. Kecuali ada aturan yang mengatakan wajib bagi pasien kena COVID misalnya yang harus ditransparasikan. Nah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana tadi tentang si Sintayong. Sintayong itu hari Jumat malam baru keluar hasil swab-nya di rumah sakit. Swab PCR-nya di rumah sakit Royal Progress. Hari tanggal 11, swab PCR terakhir negatif. Hari Kamis tanggal 18, hari Jumat tanggal 18, ada gangguan lapor ke dokter tim. Kemudian di swab antigen, positif. Kemudian sorenya di swab PCR, positif. Kami umumkan. Baik Pak Yunus, tapi itu jawaban Anda tadi bukan berarti kalau memang nanti ternyata ada dari apakah atlet, apakah official atau siapapun yang terlibat kompetisi Piala Menpora ini kalau ada yang positif PSSI tidak mau membuka kan? Karena ya kerahasiaan pasien itu memang dijaga tetapi kan keterbukaan data terutama kalau melibatkan begitu banyak orang itu juga menjadi krusial. Ini PSSI akan bisa membuka itu? Akan terbuka? Jangan sampai menggunakan dali kerahasiaan tapi kemudian merugikan jangka panjang nih. Kita akan buka. Tapi kalau tidak ada yang meminta, untuk apa kami umumkan? Kalau toh juga bisa kita selesaikan semuanya. Bahwa TC Timnas itu mulai dari bulan Juni U16 kemudian U19 ada beberapa pemain-pemain Timnas yang juga terpapar COVID tidak ada yang menanyakan. Kalau toh juga ada yang menanyakan, kita selesaikan tahapan penyembuhan tapi apakah kemudian PSSI melakukan kontak tracing? Mereka juga pelatih. Pak Yunus, apakah melakukan kontak tracing? Apakah memastikan bahwa pasien yang COVID ini, atlet yang positif ini kemudian juga bisa melakukan karantina diri dan sebagainya dan orang-orang tahu? Karena kan tujuannya kan itu. Kita lakukan semuanya. Kita lakukan tahapan itu. Semuanya kita lakukan dan terbukti sampai dengan saat ini setahun kami TC Timnas. Alhamdulillah semua kembali dengan negatif. Baik, kita akan lihat. Kita harus break. Setelah ini kita akan lanjutkan. Tetap di mata Najwa. Terima kasih. 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 Terima kasih.